Alhamdulillah hari ini hari Ahad 26 Mei 2024 Alhamdulillah telah selesai dilakukan pemilihan ketua Dewan Pengurus Wilayah DKI Jakarta Prosesnya Alhamdulillah berjalan dengan lancar Musyawarah ditentukan berdasarkan perwakilan dari DPC masing-masing Kemudian pada saat musyawarah tersebut diputuskan Setiap putusan dari DPC dapat memberikan suara masing-masing Alhamdulillah terpilih Habib Abdullah bin Zaid Bishahab sebagai ketua DPW yang baru Terakhir, terakhir Nomor 4 Masya Allah Mereka sudah memilih dengan sangat-sangat kondusif ya Kemudian pilihan insya Allah menjadi pilihan yang tepat Harapan kita semua yang ada mendukung atas kepimpinan yang baru ini Dan nantinya insya Allah dari kepimpinan yang baru ini Akan keluar kadar-kadar untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Insya Allah Kita khusus nuban itu semuanya insya Allah Alhamdulillah pada hari ini Al-Fagir terpilih untuk menjadi ketua DPW Robita Alawiyah tingkat DKI Jakarta Dan insya Allah mudah-mudahan Al-Fagir bisa menjalankan amanah ini dengan baik Untuk ke depan dan juga Rencana kerja ke depan itu adalah Untuk bisa memberikan sesuatu pelayanan yang terbaik untuk Alawiyin Untuk menyeragamkan program Program untuk para DPC-DPC Yang hingga menjadi aktif Dan bahkan lebih aktif kembali daripada sebelum-sebelumnya Hingga kita bisa melayani Alawiyin dan juga umat dengan yang terbaik Dengan ini berita acara musyawara wilayah DPW Robita Alawiyah DKI Jakarta Telah terpilih Syaita Abdullah bin Zed Syahab Dengan ini kami stempel Dan kami nyatakan secara Harapan kita dalam kepemimpinan wilayah baru DKI Jakarta adalah Insya Allah bisa lebih memajukan Robita Alawiyah Dan Robita Alawiyah akan siap menjadi pelayan umatnya Rasulullah Dan utamanya pelayan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan insya Allah ini semuanya Dengan niat yang baik Allah akan memudahkan segala harapan kita Amin Fungsi DPW adalah mengkoordinir Dewan Pengurus Cabang Yaitu DPC Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan Satu lagi Jakarta Barat Kemudian melaporkan kepada DPP tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPC di masing-masing Yang paling utama adalah harapannya mudah-mudahan dibentuknya DPW baru ini Seluruh kegiatan yang ada di DPC semakin meningkat Dan bila perlu diharapkan supaya bisa kegiatan yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas Bisa menyamai Syukur-syukur bisa melebihi kegiatan-kegiatan dari DPC yang ada Apalagi dari semua calon tersebut telah menyampaikan programnya masing-masing Termasuk adalah mempersiapkan adanya klinik di wilayah DKI Jakarta Di bawah Robito Alawia DPW DKI Jakarta Harapan Al-Fagir dengan adanya DPW ini insya Allah bisa memperarat Untuk tali silaturahmi Untuk memperarat kebersamaan Daripada DPC-DPC dan juga Alawin Secara khususnya untuk bisa membantu program-program Yang ada di DPP dan juga DPW Untuk bisa disampaikan kepada para DPC Hingga bisa dirasakan masalahnya kepada umat di Jakarta ini insya Allah Kami dari DPC Jakarta Timur Mengucapkan ubarikin kepada Habib Abdullah bin Syed bin Syahab Sebagai ketua DPW DKI Jakarta Semoga Habib Abdullah bin Syed bin Syahab Dapat menjalankan kepemimpinan yang baik Selama masa jabatan dan maksimal Mudah-mudahan dipilih dengan cara yang baik Akan menjalankan tugas yang baik Dan memberikan hasil yang terbaik Insya Allah Habib Abdullah menjalankan amanah itu Dengan maksimal Sukses selalu Habib Abdullah Semoga tetap kompak Dan selalu solid Mari kita dukung beliau Kita doakan beliau agar dapat Menjalankan amanah yang dibebankan Demi kemasalahan umat di Jakarta Dan khususnya keluarga besar Sadah Baalawi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.